Dari lantai dasar Sentral Bisnis, Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat berserta salam selalu tercurah kehariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah saya Dede Ruhayati, senang sekali bisa menyapa mitra GIC pada siang menjelang sore ini, edisi hari Selasa tanggal 6 bulan Juli 2021, edisi program Mutiara Ang'ala. Insya Allah ada materi yang menarik hari ini yang akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Umi Marki S.A.G. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang Radio GIC Jakarta Islamic Center. Saya pun berharap semoga mitra GIC saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta, bisa bergabung di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, sebelumnya saya akan menyiapkan narasumber kita dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Umi? Sehat? Alhamdulillah dengan izin Allah sehat, dikasih nikmat sehat. Alhamdulillah ya Mi, kita dikasih sehat semua ya Mi. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan seperti begini ya Umi. Alhamdulillah semua sehat. Tetap kita siar ya Bu Dede. Tetap semangat ya Umi. Walaupun tadi di perjalanan sepi ya, sambil berdoa ya Allah, kapan pulih keadaan seperti dulu lagi bisa beraktifitas semua ya Bu Dede. Bisa mencari nafkah ya Mi ya semuanya itu semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita beraktifitas mencari nafkah yang halal. Alhamdulillah, ya Allah semoga Allah hilangkan virus Corona yang ada di negara kita Indonesia ini. Amin, amin. Amin, ya Rabbul Alamin. Mitra GIC, dimanapun berada, Ibu adalah yang memiliki peran penting dalam keluarga selain Bapak sebagai pala keluarga. Ibu merupakan fondasi pendidikan anak dalam keluarga, tangan yang lembut serta kasih sayangnya, tidak hanya mampu merawat dan membesarkannya, namun mampu menghantarkan buah hatinya ke gerbang pintu kesuksesan. Dalam hal ini kami mengangkat tema sekolah peradaban itu bernama Ibu. Baik Mitra GIC, untuk jelasnya mari kita simak bersama materi hari ini. Kepada Umi, silahkan. Terima kasih, terima kasih Ibu Dede waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mitra GIC, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kabarnya semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wa'din. Wassalatu wassalam wala usrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidina tawahirin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nikmat sehat walafiat, umur yang panjang. Yang sepatutnya kita syukuri. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni nabiyina wa rasulina muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kezoliman, zaman kemunafikan, menuju zaman yang disinari iman dan ilmu pengetahuan yang kita nikmati semua pada saat sekarang ini. Mitra yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, ibu adalah kalau sudah berbicara dengan ibu, mudah terharu ya kita sebagai seorang ibu. Getar ya mi hati kita ya. Iya. Adalah rumah pertama bagi seorang anak ketika belum dilahirkan, selama sembilan bulan dalam kandungan, ketika dilahirkan, nyawa taruhan. dan setelah dilahirkan, Islam menganjurkan kepada seorang ibu untuk menyusui selama dua tahun. kemudian mengasuhnya, merawatnya, membesarkannya, mendidiknya. Banyak ya. Banyak ya mi hati. Harus tanggung jawab banget orang tua tuh mi. Aduh. Iya, seorang ibu. Seorang ibu. Tanggung jawabnya besar ya mi. Perjuangan seorang ibu, luar biasa. Bukanlah hal yang muda, seorang ibu, begitu ikhlas dan tulus memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, tanpa pamri dan mengharapkan imbalan sedikitpun dari seorang anak, luar biasa seorang ibu. Hanya kepada ibulah, seorang anak banyak belajar, dari tidak tahu menjadi tahu, belajar berbicara, belajar makan dan minum yang baik, belajar berpakaian yang baik, melatih motorik, kasar dan halus anak, kesemuanya ini, didapatkan dari seorang guru yang hebat. Siapakah itu mitra GIC? Siapa kira-kira? Adalah seorang ibu. Pantaslah kalau dikatakan sekolah peradaban itu namanya ibu. Seorang ibu adalah pembimbing, penasehat, pendidik bagi anaknya. Ketika seorang anak mengalami gelisah, ketika seorang anak mengalami masalah, ketika seorang anak mengalami kebingungan, tempat curhatan ditumpahkan isi hatinya adalah kepada sang ibunya. pernah ada seorang anak, dia tidak masuk sekolah, terus saya panggil. Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Saya tidak tinggal di rumah. Kenapa tidak tinggal di rumah, nak? Ibuku tidak ada, ibuku lagi pindah kerja, jadi ninggalin saya seperti itu. Buat apa saya pulang? Tidak ada ibu. Karena ibu ini tempat tumpuannya kasih sayang, anak. Tempat curhatnya, jadi ketika tidak ada ibu berada di sampingnya, dia merasa kehilangan. Namun, di zaman yang modern, yang serba canggih, di saat sekarang ini dapat kita saksikan baik melalui media masa maupun elektronik, kadang yang namanya ibu lupa terhadap perannya, lupa bahwa dirinya itu adalah sekolah peradaban. Sehingga, dia meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah akidahnya, lemah ahlaknya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Mitra GIC yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ibu, mempunyai tugas yang luar biasa. Kepada kita. Kepada anak-anaknya. Saya perhatikan dari tadi yang dibicara, anak Yami pendidikan anak itu tidak gampang, ternyata Yami mengurus anak itu tidak gampang, atau memperhatikan anaknya. Sementara ini, gimana Yami anak tanggung jawab orang tua? Yang saya mau tanyakan gini, gimana seorang ibu memperesapkan dirinya agar menjadi pendidik yang baik untuk anaknya? Silahkan, Umi. Terima kasih pertanyaannya. Mitra GIC yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mengemban atau melaksanakan tugas yang mulia kita sebagai seorang ibu, agar berhasil mendidik anak-anak kita, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan kepada diri kita sebelum melangkah untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama mitra, yaitu memperbaiki diri. Ini penting sekali mitra GIC yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kenapa saya katakan penting? Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya menjadi anak yang baik jika di diri ibu itu sendiri tidak ada kebaikan. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha jika lo di diri ibu itu sendiri tidak menjadi ibu yang soleha? Bagaimana mungkin seorang ibu bisa menjadikan anaknya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya jika lo ibu itu sendiri tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Tergantung orang tua ya mitra, tergantung ibu ya mi itu. Iya, betul. Yang kedua mitra budede menjadi teladan yang baik menjadi contoh teladan yang baik seorang ibu berkewajiban menampilkan teladan yang baik perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik kepada anak-anaknya, di depan anak-anaknya karena ini merupakan pendidikan perbuatan yang utama dan baik untuk anak-anak kita. Para alimlu ulama mengatakan perbuatan yang baik dan tingkah laku yang baik yang ditampilkan kadang lebih besar pengaruhnya daripada ucapan. Mitra yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau dalam ilmu dakwa dikatakan dakwa bilhal itu cepat, saya sudah membuktikan Alhamdulillah da'ia-da'ia yang kami kader ketika dia tidak bisa berdakwa lewat hudium dia berdakwanya dakwa bilhal dengan perbuatan itu cepat sekali ditiru oleh masyarakat luas. Yang ketiga mitra GIC yaitu harus ada kesanggupan dan keseriusan dalam mendidikan anak. Buat tidak boleh main-main harus benar-benar serius karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satunya bertanggung jawab adalah seorang ibu karena ibu lebih banyak berdiam diri di rumah mengasuh, mendidik, membesarkan anaknya Harus ada keseriusan Harus ada kesanggupan Nah untuk mencapai kesanggupan dan keseriusan ini seorang ibu harus memiliki ilmu Makanya kalau saya mengadakan pengkaderan diberikan ilmu-ilmu agama, ilmu psikologi, ilmu retorika biar seorang ibu bisa memahami jiwa anaknya karena bagaimana bisa kita memberikan masukan, didikan, nasehat kepada anak kita kalau kita tidak tahu jiwa anak kita Seorang ibu harus pinter seorang ibu harus mempunyai ilmu baik ilmu umum, ilmu agama, ilmu kesehatan, dan lain sebagainya ditransfer ke anak-anaknya karena kalau tidak punya ilmu bagaimana dia tidak bisa mendidik jadi beda asap dapur orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan asapnya beda makanya ibu harus cerdas ketika ibunya cerdas ketika ibunya pinter maka akan melahirkan anak yang cerdas yang berkualitas dan intelektual berguna bagi agama, nusa, dan bangsa itu Bu Dede boleh tanya gak Mi? boleh santai aja Bu Dede kita pakai masker tapi Alhamdulillah ya Alhamdulillah sehat ya Mi? ya sehat suara bisa keluar ayo silahkan Bu Dede semangat saya mau tanya nih Mi apakah peran ibu dalam pendidikan anak prasekolah Mi? saya mau tanya itu Mi oh iya terima kasih Bu Mi bagus pertanyaan peran ibu peran ibu pendidik anak yang prasekolah prasekolah sebelum sekolah ya? iya sebelum sekolah Mi karena lamaan di rumah ya Bu lamaan di sekolah ya Mi lamaan di rumah di sekolah cuma berapa jam? peran ibu dalam mendidik anaknya di usia dini artinya di usia dini prasekolah yang masih kecil sebenarnya mendidik anak itu dari nol dari dalam kandungan sampai dilahirkan sampai anak-anak sampai batita batita balita anak-anak remaja dewasa menikahkannya yang pertama seorang ibu berkewajiban memberikan pendidikan akidah kepada anaknya keyakinan yang mantap bagaimana anak itu mengenal Tuhannya bagaimana anak itu mengenal asal-usulnya dan bagaimana anak itu mengenal tugas dan kewajibannya ini tergantung pendidikan dari orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya karena yang perlu kita ketahui bahwa anak ini dilahirkan dalam keadaan suci fitrah artinya suci ibaratkan kertas putih ini meja ini gak ada coretannya itu tidak ada masih bersih jadi ketika otak anak yang masih bersih itu diisi diperdengarkan diperlihatkan dengan tingkat-tingkat laku yang baik perkataan-perkataan yang baik itulah yang direspon itulah yang masuk ke dalam otak anak-anak kita ketika dia sudah bisa berbicara sudah bisa berinteraksi dengan orang maka muncullah itu apa yang mereka dengar apa yang mereka itu secara merekam itu secara refleks akan keluar ya pembicaraan atau perbuatan-perbuatan makanya kita seorang ibu harus hati-hati banget ekstra hati-hati bukan ekstra jos ya ekstra hati-hati dalam mendidik anak-anak kita masalah pendidikan Islam mengutamakan pendidikan akidah di atas segala-galanya seperti banyak terdapat di dalam Al-Quran Luqman telah memberikan pendidikan kepada anaknya terus Ya'kub Apakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan tanda-tanda maut Ya'kub ketika berkata kepada anaknya apa yang kamu sembah setelah aku tiada Al-Quran Kami menyembah Tuhanmu ya kata anaknya Tuhan Tuhan Nenek Moyangmu Ibrahim Ismail Ishak yaitu Tuhan yang Maha Esad Wa nahnulahu muslimun kami tunduk dan patuh kepadanya Ibnu Kasir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kita sebagai orang tua diperintahkan untuk memberikan pendidikan akidah kepada anak-anak kita agar selalu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu terus selanjutnya bagaimanakah cara agar kita bisa menerapkan hakidah yang baik kepada anak-anak kita yang pertama anak dekatkan dengan kisah-kisah Rasul banyak kisah-kisah Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran di buku-buku juga ada ya yang bisa kita ajarkan anak-anak kita kisah Ibrahim ketika mencari Tuhannya diberikan didekatkan diberikan cerita-cerita tentang Rasul kisah-kisah tentang ketauhidan kepada anak-anak kita itu tugas kita sebagai seorang ibu yang kedua anak aktualisasikan akidah dalam kehidupan sehari-hari seorang ibu jangan berdiam diri ketika maghrib duluan ambil air wudhu ketelah itu kita ajak anak kita jangan sebaliknya maghrib masih kita main hp kadang-kadang ibu umi sholat anak-anak yang umur 2 tahun 3 tahun itu bu dedek itu suka mengajak ibunya ibu asik main hp ibu jangan sampai seperti itu kita yang pertama mengajak anak kita memberikan contoh teladan kepada anak kita untuk melaksanakan sholat sholat berjamaah gak apa-apa si kecil kita berdua setelah itu doa bersama kalau ada bapak ya bagusnya pemimpin keluarga suami istri anak sholat berjamaah di rumah apalagi di zaman pandemi ini kita semua di rumah kesempatan besar kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun tetap kita usaha 5 m setelah itu kita berdoa kepada Allah dan tawakal agar kita jauh dari segala macam musibah yang ada pada saat sekarang ini kesempatan mengajarkan anak kita ngaji menanamkan akhidat anak kita dan lain sebagainya kemudian anak diajak ke majelis taklim ya sekarang udah pada tutup ya nanti kalau majelis salimnya udah pada buka ibu-ibu mitra GAC dibawa anak-anaknya kadang begini bu dedek kadang saya mengajak ibu-ibu tidak bisa bukumul anak saya lagi itu masih kecil untuk membawa anak ke majelis salim tidak usah nunggu besar karena nanti kalau sudah nunggu besar sudah sekolah dia tidak mau gak bakalan mau diajak yang kecil-kecil umur 2 tahun dibawa bagaimana caranya mitra ketika mau berangkat ke pengajian belikan cemilan yang tidak merusak jangan ciki-ciki biskuit-biskuit kecil dengan susu yang kotak-kotak kecil setelah sampai di pengajian didudukkan di samping jangan dibiarkan berkerliaran lari sono sini mengganggu kepada ibu-ibu yang lainnya diajari nak duduk yang baik di sini nak makan nak dengerkan nak sambil anak itu makan dia menghisap susunya kemudian dia itu merekam apa yang didengar dan apa yang dilihat direkam semua ke dalam otaknya kemudian anak diajak ke majelis ilmu ilmu yang bermanfaat sehingga tanamlah akidahnya sehingga dia memiliki akidah yang benar itu budede terus yang kedua mengajarkan anak ahlak ahlak ini penting sopan santun tingkalaku jadi sejak kecil anak kita itu diajarkan kadang hal-hal kecil diajarkan dari hal-hal kecil contoh ketika kita suruh anak kita umpama pinjam sesuatu atau mengantarkan sesuatu ke tetangga nah diajari nak ketika kamu mau masuk ketuk dulu pintunya tiga kali setelah tiga kali ucapkan salam assalamualaikum setelah ucapkan salam kedengaran ibu yang di dalam rumah itu atau tuan rumah mau buka pintu hadap belakang belakangin pintu kenapa takut terjadi apa-apa jadi gak kelihatan setelah itu buka pintu disapa baru masuk ke dalam permisi setelah dipersilahkan baru masuk ke dalam duduk baru diserahkan kalau ada yang mau dikasih terus kalau mau dipinjam apa baru ini ada titipan dari ibu saya begini setelah itu duduk di kursi jangan jalalatan mau tanya oh ibu ini mau ini jangan itu gak basuh karena itu karena itu termasuk ahlak yang tidak baik jadi itu dari kecil dididik anak kita dengan ahlak yang baik seperti itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali memberikan metode pendidikan ahlak terhadap anak yang pertama mengajarkan anak ahlakul karima yang mana yang dimaksud dengan ahlakul karima mitraji aisian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya itu sabar diajarin anak sebenarnya dari kecil tuh anak bayi itu gak sabaran loh mitra ketika dia lapar nangisnya nangis ditepuk sabar nak ibu lagi bikinin susu sabar ya nak sabar dari kecil dia itu mendengar merekam otaknya itu tawakal kemudian pemaaf ya ketika dia selisih atau berantem anak-anak kecil itu pertama baikan akhirnya diajarkan lah agar dia saling memaafkan antara satu dengan yang lain seorang muslim ini adalah bersaudara maka damekan lah ketika ada berselisih damekan dari kecil anak kita diajarkan ketika berselisih didamekan jangan dikumpulin jangan jadi kompor anak berantem orang tua juga berantem nah sama-sama tidak punya ahlak terus yang yang kedua diajarkan anak agar tidak rakus apa yang dimaksud dengan rakus rakus ketika anak itu dia melihat makanan itu kalau bisa kedua tangannya ini penuh diambil makanan itu namanya rakus kulu makan dan minum jangan berlebih-lebihan diajarkan anak bagaimana rasul mengajarkan kita makan dan minum tidak berlebih-lebihan itu karena berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu rakus terus yang ketiga selanjutnya mengajarkan anak agar tidak mengambil hak orang lain nah itu dibiasakan dari kecil pernah saya ke pasar ya saya juga ke pasar karena mama ya belanja untuk masak di rumah jadi saya ketemu bahwa anak kecil umur sekitar tiga tahun belum dibeli anggur udah dipetik sama anak dimakan terus itu ibu diam aja tidak tidak dilarang itu belum akat jual beli belum dibeli ngambil punya orang nah kalau itu dibiarkan seperti itu nanti akan berpengaruh ketika anak itu sudah dewasa berpengaruh bagaimana imam ibunya imam safi'i telah mendidik anaknya menjaga makanan yang bersih yang diberikan kepada anaknya artinya bersih halal lagi baik diberikan karena makanan yang halal yang haram itu akan berpengaruh tidak baik kepada anak-anak kita itu karena dibiasakan seorang anak itu jangan sampai mengambil hak orang lain ya itu mitra G.A.C. yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya mengajarkan anak membaca Al-Quran nah ini biasanya ibu-ibu itu kreatif harus kreatif ambil beli kertas yang berwarna ditulis huruf hija itu cepat banget diajarin doa-doa anak diajarin ketika mau tidur tidur sambil tidurin seolah lawatan didengarkan bacaan-bacaan yang baik kepada anak-anak kita insya Allah semua akan direkam anak-anak kita ya mitra G.A.C. yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memang memang kalau kita perhatikan bahwa seorang ibu itu memang tempatnya pertama kali anak-anak kita itu belajar belajarnya kepada kita kalau kita memberikan suapan yang baik maka itulah yang diterapkan dalam dirinya memang kalau kita pikir bahwa ibu ini pekerjaannya banyak sekali tapi jangan takut mitra G.A.C. ketika kita seorang ibu berhasil mendidih anak-anak kita maka seluruh dunia akan berterima kasih kepada kaum ibu karena banyak ulama-ulama besar banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil itu awalnya dari didikan seorang perempuan atau seorang ibu oleh karena itu janganlah bosan-bosannya mitra G.A.C. marilah kita didih anak kita dengan sebaik-baiknya tanamkan pendidikan akidah sejak dini berikan pendidikan ahlak sejak dini ajarkan anak kita sholat ajarkan anak kita membaca Al-Quran insyaallah nanti anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tuanya mungkin itu aja yang saya sampaikan terima kasih wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih umi atas materi yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih bagi mitra G.A.C. yang sudah bergabung dan selalu setia di program mutiarang ala jangan lupa di like komen dan share program semoga bermanfaat bagi kita semua dan kini saya Dedero Hayati pamit undur diri wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh